Bertempat di ruang paripurna DPRD Pati Selasa Pagi, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya atas penyampaian Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021. Dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi diwakilkan oleh anggota DPRD dari fraksi NKRI Partai PKS Warjono. Dalam penyampaiannya, 8 fraksi di DPRD Pati menerima atas penyampaian Bupati Pati terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021. Mengingat, dalam penyampaian sebelumnya Bupati Pati Haryanto menyebutkan jika kondisi penanganan COVID-19 sangat memberikan dampak pada perubahan anggaran, di mana hampir sebagian pelafon anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Mengingat, hingga saat ini penanganan COVID-19 masih berjalan dan rutin dievaluasi oleh pemkapati maupun pemerintah pusat. Dalam penyampaian fraksi, Warjono menyampaikan jika secara umum 8 fraksi yakni PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, PKB, NKRI, P3, Golkar, dan Nasdem menerima dan menyampaikan harapannya. Mulai dari fraksi PDI Perjuangan yang mengharapkan perubahan APBD Kabupaten Pati walaupun kondisinya sulit, namun tetap memperhatikan rakyat kecil. Selain itu, dari fraksi Demokrat yang juga menyetujui penyampaian Bupati Pati juga meminta tetap memperhatikan masyarakat terdampak pandemi dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan serta memperogamkan bantuan sosial. Dua, pemerintah kira diharapkan dapat membuat perencanaan sumber-sumber sedapatan daerah akan disakurkan dan realistis karena hal tersebut sangat berhubungan dengan perencanaan pencana kegiatan dalam APBD tidak tidak terjadi masalah dalam penyerapannya. Dika, pemerintah kepada semua stakeholder pun setelah pemerintah yang akan berhubungan tapi untuk senang biasa seperti secara profesional sesuai foksi masing-masing. Sementara dari fraksi Gerindra, mendorong Pemkapati untuk memprogramkan pemberdayaan UMKM di masa sulit seperti sekarang. Mengingat, UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pandemi ini. Secara umum, fraksi yang lain juga mengharapkan hal serupa dan tentu meminta agar pemerintah keobatan pati memprioritaskan percepatan penanganan COVID-19. Dengan demikian, masukan maupun catatan yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan dan perhatian sehingga, ranperda APBD Pati tahun 2021 nantinya dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan, dan kondisi yang akan datang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat keobatan pati. Tim Liputan, Parlemen TV Pati Sekarang, averi masukan, tanpaчно menyerlalu Okun Dewanist